Terima kasih. Berbicara tentang tips tadi, sebelum kita ngobrol, katanya puasa sebelum di bulan Ramadan, itu rutin dilakukan? Alhamdulillah, puasa Senin-Kamis, puasa pertengahan bulan. Buat latihan dulu gitu ya Mbak? Memang sudah lama sih, sudah dibiasakan. Jadi puasa begini memang nggak kaget lah ya Mbak? Alhamdulillah, mungkin bagi anak-anak nggak biasa. Jadi memang anak-anak harus semangatin puasanya. Orang yang puasa udah umur kan, Insya Allah pasti puasa Senin ke Minggu. Yang mah enak, kalau misalnya sebelum Ramadan itu udah puasa. Kalau bagi kita-kita mungkin yang belum pernah puasa. Masih kaget. Betul, lemes, hilang konsentrasi gitu. Sama saya nggak konsentrasi nih, ada yang telpon ternyata. Oh ada yang telfon? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Budi sini. Budi di mana Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Silahkan Pak mau tanya Pak. Atau Mbak Elma Diana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Napsu makannya nggak ada. Sama belum buang air, nggak bisa. Buang air besar udah seminggu nggak bisa Ustadz. Oh gitu. Iya dong Ustadz. Ini puterannya Pak Budi ini umurnya berapa? 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Ya, namanya Dimas Prayogo Pak Ustadz. Oh ya Dimas Prayogo. Ya, begini Pak Budi. Kita sembuh ya buat Dimas. Saya ingin tanya. Kalau Mas Dimas ini mutah-mutah. Ini mutah-mutah dengan belum bisa BAB. Ini beda ya Pak Budi ya? Gimana Pak Ustadz? Ini beda, beda masalah. Oh ya, salah. Mutah dengan belum BAB ini beda masalah ya? Iya, iya. Kalau mutah ini Mas Dimas ini biasanya itu kalau diberi nasihat oleh Bapak atau Ibunya itu biasanya ngajak bertengkar. Apa namanya itu? Oh iya. Debat. Debatlah atau membantah atau tidak kalau orang tua memberikan nasihat itu jarang diindahkan istilahnya. Apakah Mas Dimas itu seperti itu orangnya Pak Budi? Iya Pak Ustadz. Iya ya, nah. Iya betul. Kalau beliau ingin sembuh berarti beliau harus meminta maaf yang biasa diajak debat Mas Dimas. Ini siapa Bapak atau Ibunya nih? Saya sendiri. Oh Pak sendiri ya sudah. Nanti Mas Dimas disuruh meminta maaf sama Bapak ya. Harus itu. Baik, baik. Kalau ingin sembuh harus minta maaf. Minta maaf ini harus jelas. Pak jika selama ini Dimas banyak salah karena sering mendebat apa nasihat Bapak, Dimas minta maaf. Lillahi ta'ala harus gitu minta maafnya ya. Kemudian kalau akhir-akhir ini belum bisa BAB, ada yang ada masalah pada Mas Dimas yang sampai saat ini Mas Dimas itu belum bisa cerita. Belum bisa diceritain, saya tidak tahu nih. Baik, baik. Ini nanti ditanyain sama Mas Dimas. Kalau Mas Dimas nanti bilang, iya saya ada masalah ini, suruh cerita. Nanti kalau Mas Dimas ceritanya sudah lancar insya Allah BAB itu langsung bisa keluar sendiri nanti. Iya. Sudah paham ya Pak Budi? Paham Pak Ustadz. Kemudian satu lagi, jangan lupa umpamanya Mas Dimas nanti duhur berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau sering tidak mengindahkan nasihat Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tidak BAB itu, jika Mas Dimas ada masalah seringnya ditahan. Tidak diceritakan. Hanya itu aja. Doanya mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan nanti sembuh cepat ya Pak Budi. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Coba sembuh untuk Dimas ya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke itu. Jadi muntah dan BAB itu penyakit yang beda ya Pak penyelesaiannya. Beda, memang beda. Kalau muntah itu sama seperti kita kalau diberi nasihat itu ditolak. Oh. Ngeyelan orangnya. Ngeyelan ya. Jadi kalau mau menyedia suatu ketika makan, perutnya gak mau ikut nolak makanan tersebut. Jadi gak mau ngerima. Itu itulah kalau saya ceritakan itulah cara-cara ilahiyah. Cara-cara Allah memberikan ciri bahwa kamu itu sebenarnya ngeyelan. Makanya makanan aja perutmu nolak. Makanan itu kan diperlukan tubuh. Sama seperti nasihat itu kan diperlukan hati sebenarnya. Jadi kalau nasihat dia tolak, nah nanti Allah memberikan gambaran makanan pun perut menolak. Oke. Sebelum kita bahas bau nafasnya tidak sedap ini katanya kayaknya udah ada telepon lagi. Ada telepon lagi nak? Iya betul. Kalau perut saya itu sering mual, itu kenapa ya? Sering mual. Ibu sering mual? Iya. Oh, sering mual. Oke. Ibu Ari umurnya berapa? Ya 25. 25 berat. Ini ibu apa masih mbak-mbak nih? Sudah menikah. Sudah menikah ya. Begini Ibu Ari. Ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan nih. Jadi kalau perut sering mual itu mirip seperti tadi putranya Pak Budi. Jadi kalau perut itu sering mual, insya Allah Ibu Ari ini itu kalau diberi masukan nasihat. Ini diberi masukan nasihat oleh satu suami atau yang kedua orang tua diberi masukan nasihat. Ibu Ari itu mendengarkan tetapi hatinya belum menerima. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau memang itu betul, betul. Yang paling sering Ibu Ari diberi nasihat tapi hatinya tidak menerima, walaupun mulutnya tidak keluar menerima ya. Itu sama siapa? Kira-kira betul nggak Ibu Ari seperti itu? Ya sebenernya. Sudah sama ibu saya sendiri. Sama ibunya sendiri. Sudah. Ibu Ari nanti kalau memang ingin sembuh total apalagi ini di bulan Ramadan, Ibu Ari minta maaflah sama Ibu. Nanti boleh, nanti boleh ya. Nanti minta maaf Bu jika selama ini Ari kalau diberi nasihat oleh Ibu sering menolak, Ari minta maaf ikhlas lillahi ta'ala. Itu aja. Mudah-mudahan habis itu Allah memberikan kesembuhan selamanya. Amin. Sudah terjawab ibu ya. Coba sembuh Guari. Nah, banyak menik ya. Dari tadi penasaran apa yang tanya ke Ustaz tadi silahkan. Ada pertanyaan tersimpan. Banyak nih. Oh, ternyata ya itu berhubungan dengan akhlak kita, makanya Allah memberikan suatu penyakit. Makanya di Ramadhan ini banyak yang suka minta maaf ya Ustaz ya. Tapi maafnya gak efektif pake SMS. Kadang cuma kayak apa gitu kan udah kebiasaan ya. Jadi belum beri hati gitu kan. Iya betul. Mungkin arah tersebar gitu lah, maaf lain berarti. Tapi beda dengan kita datang, sungguh kem. Betul. Ketika kita balik lagi ke tips supaya lebih sehat menjaga daripada puasa gitu Ustaz. Kalau tadi kan Mbak Helmantiana punya tips, dia udah pernah latihan sebelum puasa Ramadan. Bagi yang belum itu kan suka kaget. Kadang suka lemes. Sampai sekarang aja nih temen saya namanya Bayu. Dia seorang kameramen gitu, lemes dia. Sebutin lagi teman-teman. Gini ada orangnya di sini. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Supaya terhindar dari lemes ketika puasa, hilang konsentrasi. Jam segini aja kayaknya udah loyo banget gitu Pak. Iya. Iya itu macem-macem ya itu. Jangan-jangan umur cuma 2 jam lagi. Jadi itu macem-macem. Yang pertama, karena memang kaget. Karena hari ini puasa kaget. Tubuh itu kaget. Itu normal. Itu normal. Jadi biasanya makan, biasanya minum, biasanya merokok mamanya. Ini kaget. Jadi itu normal. Itu tubuh itu normal seperti itu. Itu yang pertama, kaget puasa. Yang kedua, ini ada bedanya lagi. Ini sudah mulai masuk ke arah penyakit. Kalau tubuh lemes berarti livernya ada yang tidak beres. Oke. Walaupun mamanya saya cerita ini bukan penyakit berat. Tetapi pasti ada yang tidak beres. Nah liver ini, insya Allah bisa menyebabkan kalau ini bereaksi, bisa menyebabkan tubuh itu lemes. Nah biasanya, kenapa bisa seperti itu? Biasanya dulu, sebelum-sebelum puasa ini, agak kaku mamanya. Jadi sering kaku kalau punya prinsip, punya pendapat. Itu kaku. Kemudian hari ini belajar untuk tidak kaku. Bayu itu perempuan agak kaku dia mau diangkat nggak mau tetap jadi kameramen aja dia. Iya mau begitu aja kaku. Oh gitu. Oke lah kalau gitu udah terjawab tuh ya. Yang lemas lemas buat pemirsa dirumah juga. Yang lemas lemas bisa mulai semangat lagi. Dan jangan kaku pula ya. Kita nanti abis jeda iklan ini mau bahas yang tadi belum terjawab nih pemirsa mengenai itu dia. Bagaimana mengatasi yang namanya mohon maaf bau mulut gitu ya pada saat puasa ini. Dan juga apakah hal-hal yang membatalkan, mungkin batal kecil-kecil gitu pada saat puasa. Nanti usah jeda tetap di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Yang membatalkan puasa ya sebenarnya banyak ya. Yang membatalkan puasa itu bisa ketika kita hate atau nifas pada perempuan. Atau ketika buat laki-laki itu misalnya dia sedang membuka puasanya dengan makanan secara sengaja. Atau muntah yang disengaja itu juga membatalkan puasa. Memandang lawan jenis dengan syahwat juga itu bisa membatalkan puasa. Makanya Nabi bilang Berapa banyak orang yang berpuasa Dia nggak dapat pahala puasanya Kecuali cuma dapat rasa lapar sama hausnya aja. Memang ada yang beberapa hal yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya nggak batal, puasanya tetap sah. Tapi pahalanya gugur semuanya. Lantaran tadi tuh yang disebutin beberapa hal. Yaitu memandang dengan syahwat, riba, namimah, ataupun kita menggunjing... Terima kasih sudah menonton!